Gitu kan, kalau disana makan ada yang bilang kayak Gaya perpakaianmu kurang cocok nih Gak pas lah disi negara ini Jadi kita ya sambil-sambil juga kan jadinya Berteman sama orang Rusia itu ada yang menyarankan Kamu pakaiannya begini Let's go, this is GKES Genos Podcast Ya balik lagi bersama Aing Ajud Dan sekarang lagi ditemani sama Mas Aris Kalau ini sebelum ke pembahasan nih Aku mau kepoin dulu nih tentang Mas Aris gitu ya Kalau boleh perkenalan singkat dulu deh Untuk teman-teman yang belum tahu siapa Mas Aris gitu ya Perkenalkan nama saya itu Muhammad Arisananda Saat ini saya sedang berkuliah di Rusia Jurusan kereta api Dengan spesialis rolling stock Atau bagian perbaikan di kereta itu tersebut Oh di Rusia itu jurusan kereta api itu gimana maksudnya tuh? Jadi di Rusia itu Kan ini saya lagi program pendidikan yang beasiswa Yang ada di KAB waktu itu Sempat cuma sekarang sudah selesai beasiswanya Cuma sampai di Gangkatan itu Kuliah di jurusan kereta itu Jadi kita betul-betul disana itu Belajar ya bahas tentang kereta aja gitu Tentang kereta Itu pembuatan atau mekanisme kerja kereta? Itu macam-macam Mas Ada yang mulai dari kayak Itu terbagi spesialisnya di masing-masing Ada yang kayak perbaikan keretanya Pembuatan keretanya Ada juga yang bahkan jalan kereta Sama terowongan dan jembatan Itu ada juga yang spesialisnya masing-masing Ada berarti dalam satu jurusan Ada jurusan-jurusan yang lain gitu ya? Jadi jurusan kereta di bawahnya ada lagi banyak gitu Ada lagi Dan Mas Aris itu di bagian mana tuh? Saya di bagian yang servisnya Atau perbaikan kereta tersebut Wah berarti mekanik dong ya? Iya bisa dibilang mekanik Tapi yang bikin penasaran nih Kenapa tuh gitu bisa sampai ke Rusia gitu? Itu ceritanya Sebenernya sih agak lucu sih Mas Ceritanya gitu Jadi waktu dulu kan waktu SMA itu Kita kan sama temen-temen Yang sering kumpul-kumpul Belajar bareng gitu Kayak pada punya impian banget Masing-masing gitu Ada yang pengen ke Jepang Ada yang pengen ke Amerika Ada yang pengen ke Jerman gitu kan Cuman waktu itu Karena saya kan berpikir Ah gak mungkin juga sih Keluar negeri bagi saya gitu kan Karena ya Tau lah kemampuan kita masing-masing gitu kan Cuman waktu itu Saya sempat pengen ke luar negeri Atau nyari beasiswa Itu gara-gara kakak saya Karena kakak-kakak saya itu Semuanya kuliah itu pada dapat beasiswa Sedangkan saya gak Ya belum tau kan Ini namanya juga masih SMA Benar-benar Jadi waktu itu saya ya Namanya anak SMA Cowok lagi gitu kan Game sering dimainin gitu Iya benar-benar Jadi waktu saya lagi ngel-game Kakak saya datang Marah-marah gitu Coba nih Dia sambil kebawa kertas Ternyata di kertas itu Adalah kertas yang berkuliskan Tentang beasiswa yang di Rusia Beasiswa di Rusia Saya kaget kan Wah ini bisa kali ya Insya Allah gitu Saya mungkin bilang Dan saat saya kontak Sama orang yang Apa Bagian pengumpulan data Itu dia bilang Hari terakhir itu ya Hari yang saat saya Terima kertas itu Hari terakhir Hari terakhir Untuk daftar gitu Terus saya bilang Ini bisa gak diperpanjang Saya bilang gitu Kalau misalnya yang online Sampai hari ini Kalau misalnya yang secara langsung Kan itu gak cuman Disamarinda aja Beasiswanya Balik papan Sangata Habis itu Daerah Bawa-bawa itu kayak Penajam Itu dapat dia Jadi Dia bilang Kalau misalnya ingin yang langsung Berkasnya secara langsung Itu bisa sampai hari Senin Akhirnya saya sama sekeluarga itu Ngumpulin berkas-berkas Dari SD SMP Saya di SMA Dan surat kesehatan itu Pada hari Senin itu Pada hari Senin Dan Ini semuanya serba kejutan lah Istilahnya kagetan semua Iya sih kaget gitu ya Tau-tau Langsung ngumpulin berkas Langsung ngumpulin gitu Dan Alhamdulillah Ikut tes Habis itu wawancara Dan sampai akhirnya Dapat beasiswa Itu kalau boleh tahu Tesnya Apa aja tuh Entah Dulu pernah belajar bahasa Rusia Dari mana tuh Kalau misalnya bahasa Rusia Itu baru dipersiapkan Pas kita mau berangkatnya mas Oh pas berangkat Itu pun diajarin Sama kakak kelasnya Dulu sudah ada di Rusia sebelumnya Hmm Tesnya Kalau misalnya kemarin itu Pas sebelum dapat beasiswa Tes tahapannya itu Mulai dari tes tertulis Habis itu tes psikologis Sama wawancara Wah Berarti lumayan Banyak lah ya Tesnya itu mungkin Karena kan bersekolahnya Di luar negeri gitu ya Iya benar Jadi lumayan banyak sih ya Dan Oh ya Merasa gak sih kayak Kan di Indonesia nih ya Indonesia udah Tau lah Kondisi budaya Dan sosialnya kayak gimana Pas Kesana itu Kayak culture shock gak sih Iya benar Karena pertama yang saya bilang Itu ada salah satunya Kan ada yang sempat viral di internet Yang senyumin Eh murah senyum ke orang Rusia Bisa bikin Aneh orang sana gitu Ada tuh mas beritanya Yang orang Indonesia Kayak kebudayaan kita kan Kayak misalnya contoh Murah senyum gitu kan Bener bener Ketemu orang tua di jalan Walaupun kita gak kenal Kita murah senyumin aja Kayak mbah gitu kan Iya bener Disana gak bisa Oh disana gak bisa Bakal dianggap aneh gitu Sama orang Kayak Ini orang kenapa Jangan-jangan ada niat jahat gitu Senyum-senyum ke saya gitu Disana mikirnya kayak gitu Terus yang kedua Disana itu Lebih ke arah kayak Ini sih Orangnya itu Individualis lah Individualis Lebih mementingin Apa ya Diri sendiri Diri sendiri Egois gitu ya Bisa dibilang seperti itu Yang Ini sih Yang bikin Apa ya Heran Penasaran Unik gitu Kalau kita senyum Itu kan biasanya respon orang Baik gitu ya Iya bener Kita senyum ke mereka gitu Mereka Apaan sih gitu Iya bener Soalnya waktu itu Saya pernah nyoba Penasaran benernya Nggak sih nih Soalnya waktu itu Sepat viral kan Di internet Jadi saya cobain Ternyata bener Kayak Orang-orang itu kayak Ada yang malah ketawa gitu Karena merasa kayak Ini orang mau ngapain sih Kok senyum-senyum gitu Mungkin ada ini kali ya Dulu di zaman Tahun berapa Senyum-senyum Mungkin yang dulu itu Senyumnya kayak orang gila Ya mungkin Ya orang sana pasti Apaan sih Berasa aneh gitu ya Terganggu gitu mungkin Iya Di sana kan Makanannya itu Lumayan Beda banget Beda jauh gitu ya Dan Emang bener Nggak ada nasi disitu Kalau nasi ada Cuman Orang Rusia Jarang mengonsumsi nasi Oh jarang Iya Tapi dijual Dijual itu biasanya Orang-orang nasi yang beli Atau enggak orang-orang daerah Kayak Afganistan Turmagnistan Tajikistan Yang Pecahan Uni Soviet dulu itu Kan sebagian Uni Soviet itu Negara-negara kecil tuh Selain Rusia Nah itu biasanya beli nasi mereka Berarti dijual gitu Ya yang beli Negara-negara khusus gitu ya Orang Rusia nya jarang beli gitu ya Biasanya juga orang India yang beli itu Iya sih Ya mereka kadang pola makannya gitu ya Daging 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 Roti Salak Udah itu aja mereka Daging Roti Nggak kenyang gitu Mungkin Perut mereka sudah Khusus gitu Udah khusus gitu Mungkin Ya khususnya Nggak tahu Maaf Oh iya Ngomong-ngomong Masalah culture nih ya Kan Kultur disana Disana itu memang Apa ya Terkesan kayak Eropa banget gitu ya Itu pernah Yang kayak mas Aris bilang tadi kan Ada culture shock gitu ya Itu Ngalamin proses yang namanya Apa ya Proses Apa sih yang namanya Berbaur gitu Berbaur Jadi itu Gimana tuh pengalamannya disini Waktu berbaur begitu tuh Kalau awal-awal kan Kita kayak contoh Cara berpakaian gitu Kalau disini tuh Kalau misalnya disini Kita anggap Udah keren ini Cara berpakaiannya gitu kan Kalau disana makan Ada yang bilang kayak Gaya berpakaianmu Kurang cocok nih Nggak pas lah Disi negara ini Jadi Kita ya sambil-sambil juga kan Jadinya Berteman sama orang Rusia itu Ada yang menyarankan Kamu pakaiannya begini Terus juga Kalau misalnya lagi Di tempat umum gitu Usahakan Kalau kita kan disini Kalau sering kumpul-kumpul Kan sering teriak-teriak Ketawanya gitu kan Disana bakal Ditegur Ditegur Jadi Bukan melarang Kebebasan ya Cuman Mengganggu Kalau beda sama disini kan Di cafe-cafe gitu kan Kita ketawa Cekak kikikan kan Ada beberapa orang Biasa aja Ada yang mungkin Tersenggung gitu kan Tapi kalau misalnya disana Itu tutup-tutup dilarang Karena terganggu Bener-bener Langsung depan mata Blak-blakan Bahkan Waktu itu Oh saya pernah waktu itu Ditegur sama Apa sih Pelayannya disitu Gara-gara pas kumpul-kumpul Kan ya orang Indonesia gitu Namanya juga sama teman-teman Pasti lupa lah ya Bener-bener Ingatnya budaya kita Udah lepas lah Ketawa cekak kikikan Datang pelayannya Maaf Mohon tidak Ribut gitu Jadi kami yang Malu juga kan Jadinya kan Bener pasti Malu Sudah rame Bikin ribut Didatengin pelayan Aduh ya sudahlah Terus sama ini Disana itu Saya kurang tahu ya Apakah tempat saya Waktu itu KFC-nya Memang khusus Dilarang makan nasi Atau gimana Jadi Waktu itu saya Bawa nasi sendiri Ke KFC Bawa nasi sendiri Karena kan di KFC Tidak ada nasi Paketnya cuma Sama ayam Saya bawa nasi Didatangin sama pelayan Mau Tidak boleh bawa Makanan dari luar Dari sini Waduh Kagetin saya Padahal saya beli ayam Sudah disitu Ya udah beli ya Sudah beli Ada minumannya Bawa nasi Dilarang juga ternyata Ya sudah Bingung juga Mungkin Mungkin kapan-kapan Misalkan saya kesana gitu ya Saya beli ayam Oke ayamnya sudah datang Mas masakin berasnya Kita suruh Produknya dari situ juga Iya produk Ini berasnya masikin Gitu Nah Itu sih yang keren Aku nih Agak penasaran nih Tentang Orang sana Gimana sih Menilai orang Indonesia gitu Kalau orang sana itu Menilai orang Indonesia itu Cuma dari dua hal aja Mas Kayak saya tahu itu Pertama itu Mereka yang tahu Tentang Indonesia itu Bagi mereka yang sudah pernah Kesana Ke Indonesia Contohnya Kebanyakan ke Bali Ke Bali Orang-orang yang sudah pernah ke Bali itu Mereka bakal bilang Atau yang ditanyain gitu kan Gimana sih orang Indonesia gitu Mereka pasti bilang Orang Indonesia itu sopan Santunnya itu bagus Habis itu murah senyum Yang Dimana itu Kodratnya itu Di Rusia itu gak ada Gak mungkin Gak mungkin ditemuin Gak mungkin ditemuin gitu Dan Itu membuat mereka itu kaget Kok bisa Indonesia ini Kayak Apa ya Murah senyum banget gitu Terus Istilahnya itu Lebih Gimana ya Lebih Bersahabat Bersahabat gitu Soalnya Kayak contohnya itu Masalah Ya inilah Apa Nego barang gitu Kita beli Di suatu toko Terus kita tawar harganya Kan Ya istilahnya Walaupun harganya sudah agak rendah Kita turunkan Orang-orang Indonesia Pasti yaudahlah Terima aja gitu kan Kalau disana gak bisa Oh gak bisa Kebanyakan tuh Bahkan ada pengalaman Teman saya Dia naik Dia menawar Barang gitu Ya setengah harga lah Itu yang jual Langsung marah-marah Setengah harga Langsung Marah-marah Wow Jadi gak ada istilahnya itu Oh jangan mas Gitu Naikin dikit lah Kalau disini kan Kita kayak gitu ya Kalau bisa ditawar harga Kalau disana itu Betul-betul kasar Jadi Kalau nawar harga itu Kita harus Tahu dulu orangnya Gimana bisa ditawar Tanda gitu Bener sih Terus yang kedua Mereka itu Tahu orang Indonesia Bagi mereka yang Kayak misalnya Ada yang kuliah Di universitas tersebut Atau gak Punya murid Di universitas tersebut Dari Apa Dosen-dosen yang saya dengar Di kampus saya itu Mereka itu menilai Orang Indonesia itu Dibilang rajin Rajin Karena Apa ya Beda sama orang Rusia sendiri Yang istilahnya itu Malas-malasan gitu Bahkan Ada cerita Kayak Dia bilang Orang Rusia Pernah beli tugas Dari orang Indonesia Beli tugas Iya Mungkin skripsi Tapi Bagi saya sih Dosen gak tau aja Kita apa Rajin Ngerjian tugas Karena besiswa Kalau misalnya Kalau gak selesai Mungkin kalau biaya sendiri Ya Karena biaya siswa Ya sayang lah Sayang kan Kalau putuskan Jadi ya begitu Dari dua hal itu aja Aspek itu aja Mereka tahunya Berarti mereka Menal kita tuh ya Rajin Terus Murah senyum Murah senyum Bersahabat Bersahabat Ya itu sih Mereka gak nemuin Itu semua Yang sisi lainnya Mungkin mereka bisa pindah kali Ya banyak kan mereka Ada yang lebih Pengen kayaknya tinggal di Indonesia Ada yang bilang Ada juga yang pengen gitu ya Beberapa teman kelas saya itu Ada yang pengen ke Indonesia Dia bilang Kayaknya enak deh di Indonesia Makanannya banyak Gitu Iya makanannya Dari satu pulau aja Mungkin ada seratus Ribuan jenis Ribuan gitu Nasi air tiga macem Nasi kuning Nasi apa Nasi lemah Iya tuh Nah iya Kan di Apa namanya Di Rusia itu Ini gak tau yang bener ya Inder atau enggak Tapi di film-film Atau di Youtube Itu kebanyakan yang di Post Atau di show up Atau TV-TV gitu ya Itu musim dingin Oh iya bener Disana itu Tapi gak semua tempat ya Oh gak semua tempat Kayak misalnya Contoh di kota Rostov Itu bagian bawah Dia itu Itu Kotanya gak lama dinginnya Beda sama di kota saya Yang di St. Petersburg Itu lebih dari 6 bulan biasanya Dinginnya 6 bulan? Waduh Musim dingin Salju semua itu Bahkan musim panas sendiri Itu masih kadang-kadang Dingin Bahkan musim panas aja dingin Dingin Jadi musim panas yang harusnya Itu cuma pakai Kaos kayak gini Perlu pakai parka Atau jaket Waduh Supaya Ini menghindari dingin Kalah mataharinya ya Kalah Anginnya lebih kenceng Mataharinya itu ada Cuman pegang Misalnya nih ada tiang besi gitu Pegangnya dingin Gak ada panas-panasnya Untung dipegang Kalau digila Lengket kali ya Ada orang kadang-kadang Gitu ya kali Dibat lengket Itu orang yang penasaran aja Iya bener sih Eh iya Lingkup kampus nih ya Itu Beda gak sih Sama Kalau beda sih Ya emang jelas beda gitu ya Maksudnya Pergaulan gitu Entah itu dari segi Kalau di Indonesia kan ada yang kayak organisasi Ada kayak Apalagi ya Hima Nah kalau di Rusia sendiri ada gak gitu ya Kalau di Rusia ya Di kampusnya itu Ada ya kayak Apa Organisasi yang Apa Memang khusus Apa Mahasiswa-mahasiswa itu yang dia kayak Kampusnya aja gitu Kalau misalnya kayak Organisasi yang lain itu gak harus ingat saya Di Sisanya itu ya Organisasi kayak pecinta alam Olahraga udah sisanya itu aja Kalau misalnya yang kayak Betul-betul Resmi sih Yang memang dari Usus untuk Kampusnya Yang kayak misalnya Ada kegiatan Mahasiswa yang bantuin Atau yang merancang Apa Jadwal atau agendanya itu Itu cuma ada satu aja Ada satu doang Boduh Sisanya itu kayak Isinya klub-klub biasa gitu Klub-klub pecinta alam Olahraga Oh iya Kalau klub itu Disana nyebutnya klub gitu ya Iya klub Itu klub itu Kan ada nih Kadang di luar-luar gitu ya Kalau di Indonesia kan jarang ditemuin Klub yang suka bedah buku Dan klub-klub yang suka Apa ya Bedah buku sambil pake baju Cosplay-nya langsung Itu kan kadang banyak ditemuin Tapi mas sendiri nih Pernah gak sih Ikut salah satu klub gitu Saya dulu tuh ikutnya ini Klub catur aja dulu Klub catur? Cuman abis Enggak juga Cuman karena waktu itu Saya kan gak pandai olahraga lain ya Istilahnya itu karena Saya badannya kurang bagus Fitnya gitu kan ya Jadi kayak mudah capek Mudah lelah gitu Jadi Ya cari yang gak terlalu capek lah Jadi ikut catur aja waktu itu Cuman Karena istilahnya Bilang dosen kurang bagus lah Kamu mainnya Enggak ada pengaruh kembangan Jadi saya pindah ke bulu tangkis Sempat di badminton juga ya? Kemarin itu Setahun 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 Itu biasanya klub-klub gitu tuh Dibiayain sama kampus gak? Tergantung mas Kalau misalnya klubnya besar Itu biasanya dapet biaya Misalnya Kalau misalnya ikut turnamen Lomba itu pasti dapet uang nanti Pastinya dapet uang? Walaupun gak menang sih bakal dapet uang Ada inilah ya Pesangon Eh kok pesangon? Eh bukan disana Kayak Sangu lah Sangu Sangu Sangon dipecat Bahaya Eh kalau boleh tau dosen disana sih Kan tadi kayak nawar di toko tuh galak gitu ya Dosennya juga galak ya? Macam-macam juga disana Kayak disini juga Ada yang baik Ada yang galak Ada yang gak peduli Walaupun orang Rusia Orang asing harus kayak gini Pokoknya Sama aturan dia Oh hantam apa? Dipukul rata Dipukul rata Ada dosen kayak gitu Ada juga yang istilahnya itu Lebih mendukung orang asing Ada Oh yang lebih mendukung orang asing Daripada Rusia? Ada yang biasanya kayak misalnya Kalian ini gak tau apa Mereka ini belajar fisika gitu misalnya ya Pakai bahasa Rusia Mereka itu kesulitan Tapi mereka masih berusaha Kalian sudah orang Rusia Terus gak bisa jawab ini Kalian mau ngapain? Sia-sia kalian kuliah disini Bapak gitu mereka Tapi masuk akal sih dosen Iya Mau disalahin gimana ya? Iya soalnya ada lah Orang Rusia yang Kesel gitu Kayak misalnya Malas-malasan gitu loh Ada Tapi padahal mereka ya Enak gitu ya Sudah deket gitu Masih aja malas gitu Bingung Heran Nah ingat Eh Kalau boleh tau Pengalaman nih Pengalaman yang Bisa dibilang Suka duka lah Selama di Rusia gitu Kalau suka duka ya Awal-awal pertama disana kan Saya kan bukan tipe anak yang terbiasa jauh dari orang tua ya Karena saya ke Rusia itu habis lulus SMA Langsung ke Rusia Langsung ke Rusia? Dan semuanya itu serba saya siapkan sendiri Jadi istilahnya ya pernah juga lah sedih Terus nangis gitu kan Karena pikiran Gak ada ibu bapak gitu Karena ya Saya anak terakhir sering dimanjakan gitu kan Pasti Cuman Lama-kelamaan Alhamdulillah Karena saya merasa Ah ini teman-temanku disini Saudara sudah bagi saya gitu kan Jadi Apapun kita ada masalah Minta tolong ya Ngomong aja ke mereka gitu Jadi Istilahnya Itu rumah kedua saya lah bagi saya Rumah kedua ya Bagi saya itu teman-teman itu sudah keluarga lah semuanya Kalau ada masalah ya Bicarakan aja Nanti kita bisa bantu gitu Berarti Untungnya dapat circle yang Saling merangkul ya Saling merangkul Saling mendukung satu sama lain gitu Kadang Gimana ya Ada Beberapa cerita gitu ya Ceritanya itu ya Di sosmed lah saya lihat gitu ya Mereka kayak di Apa ya Diperlakukan secara rasis gitu Apa itu orang-orang Indonesia Orang Indonesia Kuliah di luar negeri Mereka diperlakukan secara rasis Nah itu terkadang Apa ya Misalkan nih ada Orang dari Indonesia Yang kuliah di US misalnya Dan matanya sipit Padahal dia gak Chinese Iya Kadang orang Amerika disana Ni hau Gitu Iya kadang Apa ya Bikin jengkel cuman Gak bisa ngapa-ngapain Itu lebih ke arah Personalnya sih mas Jadi kan Saya juga pernah dulu tuh Dibilangin orang Madagaskar Eh Oh bisa Jadi Kalau misalnya kita nonton sejarah Itu ada memang Beberapa orang Indonesia tuh Yang pernah diasingkan Di Madagaskar Terus punya keturunan disana Dan memang ada orang Yang Madagaskar tuh Mirip-mirip kayak kita Ada Jadi waktu itu Pernah saya ketemu orang Dia nanya Kamu dari Madagaskar ya Wah saya bilang Kajik kan Langsung ya Saya dari Indonesia Oh iya Bener kah Iya saya kasih liat kan Ini fotonya saya di Indonesia Saya bilang gitu kan Oh Bahkan dulu pernah juga Ada orang yang Apa ya Cuman lewat aja sebenarnya Dia cuman bilang Konichiwa Saya kan kaget Iya bener sih Sapa Apa Sapa Mau yang apa Saya lihat Kiri kanan Gak ada orang gitu kan Gak ada orang kok Dibilangin konichiwa Dibilangin konichiwa lagi Dibilangin salah server Saya bilang gitu kan Tiba-tiba datang Konichiwa Temen saya juga Ada yang dibelingin orang India Eh Iya Jadi Mungkin karena kayak Kan kita kan macam-macam Iya Perawakan Ada yang besar Ada yang kecil Badan dia tuh ya besar Terus juga ya Lebih gelap lah Dari kulitnya Cuman ya Ya memang orang Indonesia Sebenernya Cuman lagi makan di restoran Restoran Cina tuh Tiba-tiba Pelainnya bilang Kalian ini dari mana Ini kelihatannya kayak Dari India Yang ini Saya bilang kan Nah kami dari Indonesia Indonesia Itu sebelahnya Sebelah mananya India Ternyata Ada yang gak tau Negara Indonesia itu dimana Ada yang gak tau Itu sampai Apa ya Kita ngejelasin Sampai kita kesel sendiri Dia selalu bilang Sebelah mananya India Bagian mananya India Bagian mananya gitu Jauh Jadi dia itu masih merasa Kita ini orang India gitu Ya ampun Dikira Indonesia tuh provinsi Dalam India Gimana Ada yang bahkan mengira Bali Eh Indonesia itu bagian dari Bali Indonesia bagian Kebalik Ada yang bilang Kayak gitu Bali bagian Indonesia Ini Bali Indonesia Orang Rusia Galak sih Gak berarti Takut Mereka gede-gede lagi Iya memang gede Rata-rata Yang badan Yang asli orang mereka itu Badannya besar Kalau yang sudah Kecil-kecil itu Mereka campuran Sudah dari Keluarga negara-negara Yang lain Biasanya Itu berarti Yang asli Rusia itu Besar-besar Di atas 170-an Rata-rata Berapa Kecil Temen saya ada yang setingginya itu 19 1,9 meter Hampir dua lah Wah amat Dia atlet Apa sih Yang main ski di atas gunung tuh Atlet yang namanya Pokoknya ski Ya pokoknya ski Itu le Bukan Jetski Air Jetski Air Itu tinggi-tinggi tuh 190 Ya ampun Nyangkut pintu Nyangkut pintu Tapi Putih-putih banget ya Disana putih-putih Putih-putih Ceweknya tinggi Cowoknya tinggi Anaknya gimana lahir bayi 10 meter Ya Allah Tinggi-tinggi Sama Oh ya penasaran juga nih Biasanya tuh Yang dipelajarin itu Disana Apa aja sih Selain Pelajaran yang reguler gitu Ya Biasanya itu ini Pelajaran sosial IPS-nya gitu Disini kayak IPS-nya Cuman disana Tiap semester tuh Ganti-ganti Awalnya misalnya Sosiologi Misalnya Terus semester depan Bakal hukum Habis itu Bakal ekonomi Terus budaya Kultur Itu Tiap semester Ganti-ganti Oh ganti-ganti Dipelajarin Dan tiap semester Ganti-ganti Bahkan Waktu itu sempat ada Kayak pelajaran bahasa Inggris Cuman Kami orang aslin Diganti jadi bahasa Rusia Oh diganti jadi bahasa Rusia Jadi pada jamnya bahasa Inggris Kami tuh masuk ke Kelas bahasa Rusia Jadi orang Rusia Belajar bahasa Inggris Kami belajar bahasa Rusia Berarti tujuannya untuk Supaya lebih Enak aja gitu Berkomunikasi Selama tinggal disana Dan itu Ya pengalaman yang Bisa dibilang Menarik sih Apalagi tuh Contohnya kayak tadi tuh Beras nasi Gak dijual Ke kepsi gak boleh beli nasi Ya ampun Bawa nasi gak boleh Bawa beras deh Eh ya kesan pertama nih Waktu Mas Aris ke Rusia Apa tuh yang mas rasain Waktu di Apa sih namanya Di bandara Bukan di bandara Pas udah nyampe sana tuh Kan kayak ada dibimbing Sama kakak kelas Oh ini asramanya gitu Ya asramanya gitu Apa tuh kesan-kesan pertamanya tuh Itu kan awalnya Kesana itu Asramanya Asrama yang kecil ya Yang biasa Yang misalnya paling murah Kok paling murah Jadi Yang kaget kan Kayak di Film-film Apa sih Istilahnya kayak sinetronnya Luar negeri kan ada tuh Itu Ya mirip-mirip kayak gitu Kecil Terus ada vase bunganya Di tengah-tengah Di tengah-tengah Oh ya ada gitu ya Terus ada satpamnya Ih dijagain Jadi asraman itu Pas kita masuk Itu ada satpamnya di dalam Terus buat Masuknya tuh Pake ada Kayak ID card gitu Jadi di scan baru bisa dimutar Oh di pintu Atau dimana tuh Jadi kan ada tuh Yang Pager itu yang bisa muter Bentuknya segitiga tuh Yang kalau misalnya Mas lihat dimana ya Di lembus deh Yang muter Nah itu dia Jadi dia di scan gitu Baru bisa lewat kita Kalau gak di scan Gak bisa lewat Oh berarti gak bisa sembarangan Masuk ya Gak bisa sembarangan Waduh Sistem kamarannya bagus Gak kayak di Cuman ya Kadang-kadang Disana tuh Ada juga yang sempat kemalingan Barang-barangnya Kemalingan? Gimana tuh? Itu teman saya Itu dia kemalingan gitar Oh gitar Cuman Waktu itu gak diusut Lainjut sama Apa Ibu asramanya gitu ya Kita nyebutnya Itu gak tau kenapa Jadi pokoknya tuh masih Dipermasalahkan lah Waktu sampai akhirnya kami pindah Itu tetap gak diurus Gak digubris sama Ibu kos Padahal itu Ibu asramanya Ibu asrama Padahal itu sudah kelihatan Di CCTV ada orangnya gitu Cuman gak digubris lanjut lah Sama Pemilik asramanya itu Yang jaga lah Yang jaga asrama Terus juga Disana tuh Kan asrama pertama Kita gak tau Apakah memang kayak gini Asramanya dirusnya semuanya Jadi Yang unik itu Kamar mandinya Kamar mandi tuh Dengar-dengar bersih Enggak Eh kebalik dong Di Youtube Enggak boleh Itu Ya karena asrama murah Oh Murah ya Tau kan ada kualitas Ada harga Ya bener-bener Nah itu Kamar mandinya itu Memang dipisah Cok Cama cewek dipisah Cuman Ya gak Gak ada pintunya Jadi cuman bilik-bilik doang Gak ada pintu Jadi kalau balik badan Ada orang Jadi kiri kanan tuh mandi Kiri kanan mandi Gak dikasih pintu gitu Gak dikasih pintu Ya Allah Itu ngasih kebebasan Buat ngitip dong Ya ampun Ya paling Kan disana waktu di asrama itu Banyakan orang negro ya Dan itu mereka dengan bangga Dengan bangga Tidak memakai dalaman Ya ampun Buat mandi Mandi aja Cus gitu ya Terus mereka mandi itu Sambil ngobrol kan Sambil ngobrol sebelahan Hey bro Tomorrow I am free Wanna go out with me Ya ada yang ngerumpi Yang cowok ngerumpi Sebelah ngibah Oh iya nih Kan Mas Aris nih Udah pernah disana Udah ngerasain semuanya Bisa gak sih Nyampein pesan-pesan Pesan-pesan untuk temen-temen Yang mau ngejalanin Pendidikan di Rusia juga Atau di negara mana Tips-tipsnya deh Biar lancar Jadi tipsnya itu Yang mau ke Rusia itu Kita kan gak tau ya Keluar negeri itu Ada yang isinya dadakan Kena rezeki Sudah kan Kita gak bisa ngatur gitu kan Jadi kalau misalnya Pengen keluar negeri Memang diniatkan Bang dengan bener-bener Ya kejar lah Sungguh-sungguh gitu Belajar Terus juga Jangan lupa Minta doa dari guru Maupun dari orang tua gitu Karena menurut saya sih Saya ke Rusia itu Bukan karena doa saya sendiri ya Jadi doa dari orang tua Sama kawan-kawan dan guru-guru Bener banget Terus juga Saat di luar negeri nanti Itu kan kita gak punya keluarga ya Misalnya sendiri gitu lah Nanti kalau sama temen-temen Usahakan itu Jadikan sebagai keluarga kita Yang kedua lah Karena kan Kita gak bisa lagi ya Minta tolong sama orang-orang negeri Apalagi kan Disisilanya kita dibilang Orang asing gitu Apa yang bisa kudapatkan Dari dia gitu Bener banget Sedangkan kalau kita bersama Dari negara kita sendiri kan Paham lah Sudah kebutuhan kita Masing-masing gitu kan Bener Jadi bisa saling tolong-menolong Dengan mudah gitu Dan juga Jangan pernah sombong lah Sama orang lain gitu loh Bener-bener Walaupun kita Terhambal ya Terhambal misalnya Kita sama kumpul temen-temen Eh kamu sombong nih Dibilang gitu kan Lama metang-metang di luar negeri gitu kan Wah enggak kok Biasa aja kita-kita ini Sama aja Kuliahnya Belajar matematika Dan sebagainya Saya bilang Gitu kan Ya gitalah pokoknya Jangan Ketika kita di luar negeri Itu boleh lah Kita merasa lebih Tapi Lebihnya itu Untuk kita membantu orang lain lah Bener Digunakan kebaikan Kelebihan yang kita punya itu Jangan dilebih-lebihkan Tapi digunakan untuk Kebaikan Kebaikan Nah itu Pesan-pesan yang Kalau Enggak tahu deh yang lainnya Kalau saya ini udah Nyangkut Udah nyangkut Jadi Apa itu Goals Oh iya goals Goalsnya tuh Apa tuh Kalau boleh tahu Sekarang Sekarang ya Goals ke depannya Goalsnya itu ya Saya pengen ini ya Karena kan Sengernya ini ada lagi masalah Gitu kan ya Sebenarnya sama Kuliah saya ini Jadi Saat di pekerjaan Selesai nanti kan Jurusan saya kan terlalu Spesialis banget gitu ya Ya Perbaikan kereta Yang bahkan di Indonesia Gak ada kan Jadi mungkin Saya insya Allah Kalau misalnya Bukan rejeki saya Di pekerjaan kereta Saya insya Allah Mau buka lapangan pekerjaan sendiri Buka usaha lah Amin Semoga dilanjutkan Jadi saya sudah Koordinasi sama Ibu Sama bapak gitu ya Kalau ke depannya Nanti mungkin saya Bakal pinjam Ya uang mereka gitu Buat buka usaha sendiri Amin Amin Nah itu niat yang Bener-bener Apa ya Jarang dipikirin Sama anak-anak muda gitu Karena anak-anak muda Kan saya kan ngeliat Beberapa keluarga saya Sama temen-temen saya Itu kayak Apa ya Sulit lah cari pekerjaan Bahkan ada Dapat pekerjaan Tapi mereka itu kayak merasa Kurang lah uangnya Sama pekerjaan mereka yang gunakan Ada yang lembur Tapi gak dapat uang tambahan gitu Iya Jadi saya merasa kasian Jadi Saya Ya punya niatan Buka usaha sendiri gitu Jadi saya dari sekarang ini Sudah mulai Cari uang Walaupun ya istilahnya Masih sedikit lah Yang penting dapat dulu lah Paham Gimana cara dapetin uang Gitu dulu Mantep Jadi Itu goalsnya bagus banget tuh Di samping mencari nafkah Bisa juga membantu orang lain Iya bener Nah itu udah Fix Calon imam Semuanya Lagi Iya Lagi 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 Oke Dan sekian dari podcast kami Untuk kalian yang mau tanya-tanya Mau Apa aja sih yang perlu dipersiapin Untuk kuliah di Rusia Atau Tips-tips Untuk berkuliah di luar negeri Silahkan tanyakan ke Mas Arisnya langsung Nanti IG ada di Taruh di kolom deskripsi Sekali deh Sekali deh Sekali Gak apa-apa deh Sekali Closing Terima kasih udah Saksikan Apa Terima kasih udah nonton podcast Genos Apa lagi ya Like, comment, subscribe Ya like, comment, subscribe Kalau like, comment, subscribe Agak sulit itu Oh Mungkin Terima kasih udah nonton Genos Podcast Dan Nantikan konten-konten berikutnya Bentar ya Saya pikirkan dulu Ah siap Diatur dulu deh Spasiba Zafni mani Ipadasti Zafsi video Ot Genos Itu Paka Eh paka tuh Apaan tuh Arti Itu kayak Sampai jumpa Oh sampe jumpa Oh di Jepang Bego Canda ah Canda Ntar yang editor tuh sakit tuh Google Translate Untuk kalian tuh Tadi yang disebut Terima kasih udah Nyaksiin podcast kami Stay tune terus di podcast kami Di GKS Genos Podcast Jangan lupa Like, comment, and subscribe Di share juga tuh Jangan lupa Di follow IG-nya Mas Aris This is Genos Podcast And we're out Dadah Dadah